Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini jadi selama ini kalau ada situs-situs yang terpendam selalu dikatakan karena letusan gunung kemudian banjir luangan air setelah saya terikir mulai dari Jawa Timur bagaimana timur ujung timur sendiri sampai Jawa Masopo itu rata-rata bahkan hampir 100% itu sengaja dikendal tidak karena letusan gunung jadi kalau perawanan itu seandainya kena letusan gunung dan itu merapak-merapis bahkan kena letusan yang tidak pernah menutupi walaupun kena hancur tapi akhirnya itu karena peradaban ditinggalkan selaku peradaban yang sudah tidak ada lagi tapi tidak terbenar karena letusan gunung kalau memang seperti di awal saya di Manusokoro oleh 17 November saya menggali 2 buku di Selonor temukan beberapa batu batu-batu ini ternyata tidak karena letusan gunung rapi kalau letusan gunung rapi itu ngebleki gini ya itu pasti satu satu itu waktu itu untuk hutan hanya terpendam gitu tapi yang saya inginkan dikendalakan singkat 3 meter itu justru kebuannya disini kemudian stufang disini terus kemudian jadi awet-awetan seolah-olah gunung rapinya meletus dari atas disitu saya baru ingin ternyata sampai jadi bentang karena Jawa ini sebenarnya semua, seluruh sejarahnya itu sengaja dibendang tidak ada satupun orang di Jawa bermasuk di seluruh dunia lalu kita mau Jawa itu bermasuk Jawa itu juga tidak karena sengaja dibendang bahkan sama Mojobahir sebenarnya tidak ada itu ada di negara pertama di buku yang terakhir memang menyebutkan bahwa jangan seperti orang-orang yang akan dibuat Mojobahir karena nama kerajaannya berpenggulauan dikta bukan Mojobahir nah disitu disebutkan bahwa Mojobahir itu untuk mengundangkan saja pemusaha untuk diatur dalam bahasa Jawa tapi Mojobahir kita ini bahasa Jawa bunuh kadang kesulitan lidah kita untuk mengurangi peradabanan saat ini jadi lebih mudah untuk Mojobahir contoh-contoh bahwa disini ada perangguran untuk situs-situs yang sengaja dibendang di Watu Kom itu saya di kedalaman sampai 3 meter itu menemukan serangan batu-batu cani tapi setelah saya memakai alat geolistik alat geolistik ini untuk menyatukan batu-batu yang ada di bawah lagi saya ambil di luasnya itu 48 meter panjang 48, lebar 48 meter sehingga ditemukan di kedalaman 8 meter itu ternyata pembelanya masih utuh sampai saat ini saya tidak bisa melanjutkan karena sekarang sudah direbut oleh dinas pariwisata dan mereka memakai alat geolistik ini saya menganggar undang-undang tapi ternyata setelah dikuasai dinas pariwisata tidak diapaui cukup digigitkan saja padahal saya menggunakan di kedalaman 8 meter itu baru mereka masih utuh di Selomarto Desa Lembangan Dusun Salaman itu sekarang jadi polemik karena tidak dikerjai oleh BK padahal saya masih untuk meyakinkan diri saya sebenarnya saya masih akan memakai alat georadan jadi georadan ini alat seperti kita menggabungkan dengan sabri dan kemungkinan di luasnya bentuknya nanti sangat bisa jadi 3 dimensi sangat luar biasa sekali tapi karena pemerintah keburu untuk hafal saya tidak tahu ya bahwa masih banyak lagi desa-desa yang lain untuk saya teliti termasuk di Garung seperti ini dan kemudian temukan batu-batu ya ternyata ada di Garung bahkan setiap dusun di Monosobo ini ada situs setiap dusun karena setiap dusun-desa di Monosobo ini punya nama dan punya arti setiap nama dan arti di dusun-desa itu itu tidak sama dengan perumahan yang sekarang Monosobo Regensi atau apa itu tidak ada artinya tapi kalau orang dulu setiap dia membuat sebuah nama nama dan wilayah itu selalu diartikan supaya anak cucunya mudah untuk memahami apa sih sejarah dari wilayah tersebut tapi kita juga sudah dikasih nama tetap dengar dengan nama jawab tetap pulang dengan jawab ini yang masalah besar lagi ya seperti itu terima kasih jadi yang buat pasti sudah nggak ada di Garung itu memang banyak sekali peninggalan dan maka orang-orang yang nggak tahu akan nggak dicari gitu selama ini yang harus dicari dulu kalau itu orang yang tiba-tiba nama-namanya ada ternyata ternyata yang ternyata yang ternyata itu harus tahu kalau nggak tahu itu ada ternyata itu apa? ternyata itu jadi setelah kita kita karena berhubungan dengan barang-barang penindahan kita pasti berhubungan dengan korib cinta dan setelah jadi kalau kita ingin tahu ya kita harus tidak terlalu 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 silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini